Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel aku, Kristin Warsilina Wijaya Jadi kali ini aku akan membahas tentang cinta-cinta lagi seperti biasanya Dan kali ini aku akan membahas tentang 5 fakta tentang cinta Jadi ini adalah semacam ide-ide yang aku tulis, dicontekan Yang aku harap semoga apa yang akan aku sebutkan sebentar bisa bermanfaat buat kita semua Oke jadi sebelum lanjut jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel aku ini Dan yuk nonton videonya Fakta yang pertama Setiap orang akan memberikan waktunya pada apapun yang mereka inginkan Jika kamu adalah prioritasnya Maka dia akan meluangkan waktunya untukmu Jadi ini ciri yang pertama, fakta yang pertama tentang cinta Jadi ini adalah tentang prioritas Jadi kalau memang seseorang itu memprioritaskanmu Dia akan melakukan apapun untukmu Dia akan meluangkan waktunya yang berharga untukmu Kenapa aku bilang waktu itu sangat berharga? Karena waktu itu adalah salah satu hal di dunia ini Yang tidak dapat kita tarik kembali Yang tidak dapat kita minta lagi gitu Jadi kalau waktu itu udah berjalan Artinya yaudah gak bisa kita mendapatkan waktu yang sama Momen yang sama Dengan kenangan yang sama Artinya gak bisa Walaupun kita pergi ke tempat yang sama Dengan orang yang sama Tapi pasti aja ada sesuatu yang berbeda Gak akan pernah sama 100% Itulah sebabnya kalau orang yang udah memberikan waktunya Buat kalian Kalian harus bersyukur banget Kalian harus menghargai itu Karena waktu adalah hal yang sangat berharga di dunia ini Oke Dan fakta yang kedua adalah Kamu tidak bisa membuat Seseorang jatuh cinta padamu Jadi Rasa ketertarikan itu Apalagi sampai jatuh cinta Itu gak bisa Dibuat-buat Artinya itu memang tulus Kalau memang Saat pertemuan pertama Terus udah ada benih-benih cinta Udah ada rasa ketertarikan Artinya itu memang Bisa jadi dia adalah soulmate-mu Atau dia bisa menjadi Best friend-mu Tapi kalau misalnya Sama sekali gak ada ketertarikan Gak ada rasa apapun Sama sekali memang Ya udah gitu aja Bisa aja gitu Artinya ya memang Kalian gak memiliki Apa ya Gak memiliki ikatan jodoh Atau gimana gitu Kalian hanya sebatas Stranger aja gitu Tapi kalau kamu pun memaksakan Supaya seseorang bisa mencintaimu Itu gak bisa Karena apa Sesuatu yang dipaksakan itu gak baik Dan ujung-ujungnya Kalau kamu tetap bersih keke Mau maksa gitu Pasti ya Hubungan kalian Apa ya Bakal banyak berantemnya Bakal banyak Masalah gitu Karena ini kan sesuatu yang dipaksa Oke dan sekarang Poin yang ketiga adalah Cinta saja Tidak pernah cukup Untuk terus menjaga Sebuah hubungan Yang sehat Selain cinta Kamu juga butuh Saling menghormati Saling tukar pendapat Dan lain-lain Jadi kalau ada orang yang bilang Cinta itu udah cukup Udah I love you Dan udah Semua pasti Everything will be fine Everything will be okay No that's bullshit Jangan percaya Itu hanyalah Gombalan semata Jadi disini Walaupun kita udah jatuh cinta Kita tetap harus rasional Karena apa? Karena gak semua Kata-kata I love you itu Bisa menyelesaikan masalah Kalau I love you itu udah bisa menyelesaikan masalah Pasti udah gak ada Udah gak bakal ada kantor polisi lagi Artinya kantor polisi bakal dibubarkan Tapi sampai saat ini kantor polisi masih eksis Jadi I love you I love you itu gak mempan sama sekali Jadi tetap harus rasional ya Jadi kalaupun pasangan kalian sering bilang I love you Tetap kalian perhatikan juga hal-hal yang lain Seperti Saling menghormati Saling tukar pendapat Saling menghargai Itu adalah hal-hal yang terpenting Hal-hal dasar sebagai pendeksi dalam sebuah hukumat Oke sekarang kita lanjut Poin yang keempat Kamu akan dicintai hanya jika kamu mampu mencintai orang lain Jadi jangan berharap Aku ini pantas untuk dicintai Aku udah pasti ada yang cinta sama aku Tapi sebelum kita melangkah ke langkah yang itu Kita harus belajar dulu mencintai orang lain Semakin besar rasa cinta yang ada di dalam diri kita Dan semakin kita mengeluarkan rasa cinta itu ke orang-orang yang ada di sekeliling kita Itu nanti bakal datang sendiri kok Orang yang mencintai kita Jadi kayak gitu Kalian ngerti gak sih? Jadi sebelum dicintai Kita semua harus melewati proses mencintai terlebih dahulu Entah kalian itu mencintai orang tua kalian Mencintai hewan peliharaan kalian Atau kalian mencintai hobi kalian Kalian mencintai pekerjaan kalian Intunya kalian itu harus mencintai lebih dulu Kalau kalian udah bisa mencintai apa yang ada di hidup kalian Ditambah lagi kalian udah bisa mensyukuri Apa yang kalian miliki saat ini Apa yang udah berhasil kalian raih hingga saat ini Nah itu nanti Alam semesta bakal kirim lagi kok Dalam bentuk cinta yang lebih bagus lagi Jadi kamu akan dicintai oleh orang yang tepat Jadi kayak gitu Fokuslah mencintai orang lain Maka kamu pun akan dicintai oleh banyak orang So sweet banget kan kata-katanya Dan ini poin yang terakhir Poin yang kelima Air mata dan pertengkaran bukanlah wujud dari cinta Jadi kalau cinta itu Sebaiknya itu yang harmonis Yang tenang Yang damai Jadi kalau kalian merantem mulu tiap hari Apalagi sampai ada yang menangis Itu artinya bukan cinta Itu artinya penyiksaan batin Gitu Jadi Bismarck oke Jadi ini memang cuma beberapa poin yang aku siapkan Yang aku mention Dan memang ini memang jauh dari sempurna ya Karena semua ini masih Masih apa ya Just for fun aja kayak gitu Tapi kalau misalnya ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari video aku ini Aku harap kalian bisa tinggalkan like Dan aku harap kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian Supaya semakin banyak orang yang mendukung channel ini Semakin banyak yang support Supaya channel ini bisa berkembang Memiliki 10 miliar subscriber Oke Nah jadi disini kalau semakin banyak air mata Itu bukan wujud dari cinta Jangan sampai buta Pokoknya akal sehat itu tetap harus jalan Tetap pakai logika Tetap rasional Jangan cuma lantaran terlena dengan buaya I love you dan gombalan-gombalan Itu kalian langsung Bucin atau gimana Pokoknya harus tetap pakai logika Air mata dan pertengkaran Hanyalah wujud dari keinginan yang tidak sehat Atau obsesi yang tidak sehat Jadi hati-hati ya Kalau kalian dalam sebuah hubungan itu Udah lebih banyak sedihnya Udah lebih banyak makan hatinya Udah lebih banyak nyeseknya Daripada bahagianya Itu kalian udah mulai pikir-pikir lagi deh Tentang hubungan kalian Apa yang harus kalian perbaiki Apa yang sebaiknya kalian lakukan Pokoknya kalau dalam hubungan itu Prioritaskan itu bahagia aja Kalau kalian bahagia Hubungan itu pasti langgeng Tapi kalau kalian Banyak berantem Banyak sedih Banyak nangis gitu Itu nanti Kelama-kelamaan Salah satu dari kalian Yang akan drop Baik secara fisik Mental Maupun Apa ya Emosional Pasti itu bakal drop Dan itu hubungannya Nanti juga bakal Bubar dengan sendirinya Jadi Sebaiknya Untuk hubungan Tetap utamakan Kebahagiaan ya Dan tetap ikuti Intuisi kata hatimu Oke Seperti itu dulu video kali ini Jangan lupa like Comment, subscribe, dan share Dan semoga videonya bermanfaat Dan silahkan follow juga Instagram aku Oke bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya